Bahan baku yang murah ini bisa dikreasikan menjadi makanan khas kali wungu kendal yang selalu ada di tradisi wewehan menyebut maulud Nabi Muhammad SAW. Seperti getuk, sumpil, isi daging ayam, hingga makanan tradisional khas lainnya. Seperti apa keseruan festival jajanan tradisional ini? Berikut kami sajikan liputannya untuk Anda. Ada 28 jenis makanan olahan singkong yang disajikan dalam Lomba Wewehan yang diadakan di halaman parkir Masjid Al-Mutakin Kali Wungu Kendal. Seluruh makanan tradisional dan khas kali wungu ini menggunakan bahan yang murah dan bergizi tinggi dengan kreasi yang lebih unik. Fatima selaku koordinator Lomba Wewehan mengatakan mengambil bahan baku singkong untuk memberikan rasa yang sama. Bahan singkong juga lebih murah dan sudah memasyarakat. Selain itu, mempunyai kualitas dan kizi yang lebih banyak. Dikatakan kreativitas peserta mengolah bahan baku singkong diputuhkan agar menjadikan makanan tersebut disukai oleh banyak orang. Namun demikian, kreativitas peserta ini tetap menonjolkan makanan khas kali wungu yang selalu ada di tradisi wewehan. Bahan tertentu atau gimana? Ya, memang untuk menspesifikan rasa itu bahan yang tertentu yaitu dari singkong. Karena kita kira kalau singkong itu kan lebih memasyarakat, lebih murah dan kualitasnya itu lebih, teksturnya lebih enak, gizinya banyak. Itu yang kita perlukan selain juga kreativitas masing-masing. Sementara itu, camat kali wungu kendal, Nung Tupeno berharap dengan lomba wewehan ini bisa mengangkat makanan tradisional kali wungu yang ada di tradisi kutipan. Kreativitas mengolah makanan khas ini perlu ditingkatkan agar makanan khas kali wungu lebih dikenal lagi. Semakin meningkatnya inovasi kreativitas masyarakat dalam apa ini khususnya membuat makanan tradisional kali wungu. Ya, kita sudah tahu potensinya akan sangat besar sekali di kajam kota wungu. Apalagi dihubung dengan adanya tradisi wewehan ini. Festival Pekan Maulid Nabi ini diharapkan bisa menjalin tali persaudaraan dan memperdalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini juga untuk melestarikan syiar Islam dan tradisi kearifan lokal yang ada di Kali Wungu seperti wewehan ataupun tengtengan, rebana dan juga kaligrafi.